Ketua Nasdem, Surya Paloh, dan Jaksa Agung, AHM Prasetyo, diperiksa terkait kasus suap dan abansos di Sumatera Utara. Dan kita bergabung dengan reporter Gasmi Sitanggang, langsung dari kawasan gedung KPK Jakarta. Ya, Gasmi, bagaimana situasi terkini dari depan gedung KPK? Ya, Pram, puluhan masa dari Kongres Gerakan Rakyat Untuk Keadilan Gerak saat ini sudah sampai di depan Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan di tempat saat ini saya berada. Dan mereka datang dengan membawa berbagai poster dan spanduk bergambarkan wajah dari Ketua Umum Fraksi Nasdem, Surya Paloh, dan Jaksa Agung, AHM Prasetyo. Selain itu, mereka juga membawa pocong-pocongan dengan gambar kedua orang tersebut sebagai simbol tutupan kepada KPK agar segera memeriksa kedua orang tersebut. Dan nantinya perwakilan dari masa ini akan menemui pimpinan KPK untuk memberikan poster dan spanduk juga pocong-pocongan tersebut kepada mereka sebagai keseriusan masa ini untuk menolak Surya Paloh dan HM Prasetyo. Dalam aksinya, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Ada pun tuntutan yang disampaikan, yaitu yang pertama, mereka mendesak kepada pimpinan baru KPK agar segera memanggil dan memeriksa Surya Paloh dan HM Prasetyo terkait dugaan kasus dana bansu Sumatera Utara. Dan selanjutnya, mereka meminta KPK harus berani mengambil alih kasus dana bansu Sumatera Utara dan tetapkan Surya Paloh dan HM Prasetyo menjadi tersangka karena diduga terlibat dalam kasus tersebut. Dan yang terakhir, mereka mendesak Presiden Joko Widodo agar segera meresafel HM Prasetyo dari jabatannya di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan Pram sebelumnya juga diketahui, sebelum Sekjen Fraksi Nasdem, yaitu Patris Rayo Papella, ditangkap, Patris sempat bertemu dengan Surya Paloh di kantor DPP Nasdem. Dan kemudian juga HM Prasetyo diketahui mendapatkan sejumlah uang sebesar 20 USD. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari gedung KPK kembali ke Anda. Ya, terima kasih Gasmy atas informasi Anda langsung dari depan gedung KPK Jakarta dan selamat bertugas kembali.